Intro Kisah taubatnya artis Syam Al-Barudi Kisah ini diambil dari buku yang ditulisnya sendiri Dengan judul Rihlati minaldulumati ilan nur Petualanganku dari kegelapan menuju cahaya Pada satu kesempatan wawancara dengan wartawan Ia menjelaskan panjang lebar Sebab-sebab mendapatkan hidayah Petualanganku berawal dari masa remajaku Ayahku dengan karunia Allah Adalah seorang yang religius Walaupun menjalankannya biasa-biasa saja Begitu pula ibuku Semoga Allah merahmatinya Aku masih menunaikan sholat Meskipun tidak disiplin Terkadang beberapa waktunya aku tinggalkan begitu saja Tanpa merasa berdosa Karena meninggalkan kewajiban sholat Sayangnya Aku tidak mendapatkan pelajaran agama yang cukup di sekolah Karena pelajaran agama bukan pelajaran pokok dan pengetahuan mendasar Dibanding dengan ilmu-ilmu duniawi lainnya Ketika aku menamatkan sekolah lanjutan Tingkat SMA Aku bimbang Antara meneruskan ke fakultas hukum Atau studi seni rupa Namun akhirnya Aku memutuskan masuk ke akademi seni rupa Jurusan akting dan peran Tetapi aku tidak sampai menamatkan studi Karena aku sudah cukup memuasai ilmu ektin dan peran Hanya beberapa saat saja hidupku seperti mimpi Karirku di dunia film dan teater terus meroket Ketenaran namaku dengan usia 16-17 tahun Membuat cemburu banyak insan televisi Perfilman dan jajaran artis lainnya Di tengah-tengah puncak karirku Aku mulai merasakan adanya penolakan dari dalam diriku sendiri Hampir 2-3 tahun Aku tidak terjun lagi ke dunia film Sebagian menyayangkanku telah mengasingkan diri Aku mulai menolak beberapa skenario yang ditawarkan kepadaku Yang hanya memanfaatkan kecantikan yang Allah berikan kepadaku Sejak saat itu Kegiatan iktingku mulai berkurang Bahkan hilang dari peredaran Aku merasa ada pertentangan yang hebat Antara kepribadianku Dan kenyataan yang aku hadapi Aku merasakan bahwa iktingku tidak memberikan ibroh Ikmah yang berarti Semuanya hanya penuh dengan kepura-puraan Dan terlalu dibuat-buat Aku baru mulai terjun lagi ke dunia film Setelah aku menikah Aku bermain bersama suamiku Ustadz Hasan Yusuf Dalam satu skenario yang pas untuk diriku Di saat syuting Aku selalu menyempatkan diri untuk sholat Kalau terpaksa sampai meninggalkannya Aku selalu mengkodoknya Selaya banyak beristighfar kepada Allah Hal itu senantiasa membuatku sedih sekali Di samping itu Aku belum komitmen dengan identitas dan tampilan yang islami Sebelum menikah Aku telah membeli perlengkapan busana muslim Di salah satu butik modern Namun Setelah aku menikah Aku diajak suamiku shopping ke luar negeri Untuk membeli pakaian musim panas dan musim dingin Aku tambah sedih Karena hal itu akan memasgulkan hatiku Kemudian aku mulai memilih-milih baju yang cukup mewah Jika aku tertarik dengan busana yang pendek Aku selalu membeli jaket Untuk mengutupi bagian tubuhku Yang mungkin masih kelihatan Keinginan ini datang dari dalam jiwaku sendiri Aku pun mulai senang dan gandrong dengan hijab Bersamaan dengan itu Aku mulai gemar membaca Al-Quran Meskipun aku belum pernah menamatkannya Aku pernah menamatkannya dahulu bersama teman-teman di sekolah Tapi sayang Teman-temanku juga tidak komitmen dengan penampilan islami Sementara aku Tetap menekuni dunia film bersama suamiku Terkadang aku bermain bersamanya Atau ia yang membuat skenario-nya dan aku yang memerankannya Kalau aku bercerita sekarang ini Bukan berarti yang ku ceritakan adalah sesuatu yang indah dalam hidupku Tapi justru Aku ingin berbicara tentang satu khasnya dalam hidupku Yang apabila ku ingat-ingat Ingin rasanya hal itu terhapus dari lembaran hidupku Seandainya jam kehidupanku dapat dimundurkan kembali Aku tak ingin menjadi insan film terkenal Aku hanya ingin menjadi muslimah yang komitmen dengan ibadah kepada Allah SWT Sebagaimana firman Allah Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku Komitmen beribadah kepada Allah dalam pengertian yang kafah Tidaklah mudah dan terasa berat menjalankannya Tetapi dengan karunia Allah Jualah segalanya menjadi mudah dan ringan Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis kutsi Yang artinya Barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal Maka aku akan mendekatinya sehasta Dan barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta Aku akan dekat kepadanya sedepah Siapa yang mendatangiku dengan berjalan Maka aku akan mendatanginya dengan berlari Bacaan favoritku saat itu adalah tulisan Jean Paul Sartre Dan Sigmund Freud Dan berbagai karya filsafat lainnya Aku masuk dalam kelompok diskusi filsafat Aku juga memiliki perpustakaan Aku gandrung dengan bacaan-bacaan tersebut Tanpa sebab yang jelas Saat itu aku juga berkeinginan Untuk menunaikan umroh Tetapi aku berkata pada diriku sendiri Bahwa aku belum sanggup menjalankannya Kecuali bila nanti aku telah berhijab dengan baik Karena dalam benakku Tidak logis bila aku mengunjungi rumah Allah Ka'bah Sementara aku Belum berkomitmen dengan identitas dan penampilan yang islami Namun demikian Seorang temanku mengatakan Bahwa hijab bukanlah syarat untuk menunaikan umroh Tidak berhijabnya mereka hanya karena ketidaktahuan mereka terhadap tuntunan islam Bahkan mereka tetap saja tidak berubah meski telah menunaikan umroh Akhirnya suamiku saja yang berangkat umroh Aku tidak turut serta karena khawatir sepeninggalku Anakku terbengkalai pelajarannya Tetapi selama suamiku umroh Anak perempuanku sakit Lalu menyusul anak laki-lakiku Dan akhirnya aku pun juga terkena sakit Sehingga aku bertiga dan kedua anakku seluruhnya sakit Mungkin ini teguran dari Allah Karena aku urung berangkat umroh Tahun berikutnya Aku pun berangkat umroh Tepatnya bulan Februari Bulan Desembernya Aku baru saja kembali dari Paris Dengan oleh-oleh gaun dengan model terbaru Dari salah satu butik terkenal Tetapi ketika aku membeli gaun perlengkapan umroh Pertama kali aku membeli gaun putih polos Tanpa aksesori apapun Tetapi ketika aku kenakan gaun itu Bahkan tanpa make up di wajahku Aku melihat diriku justru lebih cantik Baru kali ini aku berpergian Tidak dibarengi dengan rasa was-was Dan khawatir dengan anak-anak yang kutinggalkan Padahal Kepergianku sebelumnya Selalu dihantui rasa cemas terhadap anak-anakku Bahkan Aku seringkali mengajak mereka turut serta Ketika aku menginjakkan kakiku di masjid Nabawi Entah mengapa tiba-tiba aku ingin membuka mushab Meskipun aku tidak banyak memahami maknanya Tiba-tiba teman serombonganku menegurku Apakah kamu mau berhijab Entahlah Aku serahkan semua ini kepada suamiku Apakah dia akan menyetujuinya atau tidak Jawabku Sementara aku tidak tahu kalau tidak boleh taat Dan tergantung kepada siapapun Dalam hal maksiat kepada Allah SWT Di masjidil haram Aku dapati beberapa akhwat muslimah mengenakan hijab Sementara aku lebih mengutamakan itikaf Sambil tilawah Al-Quran Suatu ketika Saat keberadaanku di masjidil haram Antara asar dan maghrib Aku bertemu dengan seorang akhwat dari Mesir Yang menjadi warga negara Kuwait Namanya Arwah Dia membacakan untukku Satu puisi yang ditulisnya sendiri Tiba-tiba aku menangis Aku merasa Puisinya sangat menyentuh perasaanku saat itu Yang selalu ingin segera berhijab Tetapi banyak orang berkata kepadaku Tunggu Tanyakan dulu ke suamimu Jangan terlalu terburu-buru Engkau kan masih muda Dan seterusnya Dan seterusnya Tapi keinginanku semakin mengebu Setelah mendengar Baik demi baik puisi Arwah Ada pun puisinya sebagai berikut Mereka berkomentar tentang hijabku Allah telah melindungi agamaku Rasa malu Perhiasan hidupku selalu Apakah karena aku berpaling? Banyak orang mencomohku Berapa banyak celahan kau dapati dari mereka? Tidak Demi Allah aku tak peduli Dan menjadikan aku cinta keagungan Kemuliaan ada harta kekayaanku Dari kesenangan dunia yang sirna Seolah penampilanku hanya mencari sial Baik lewat pembicaraan maupun pertanyaan Aku selalu menangis Manakala mengingat puisi ini Sangat menyentuh kenyataan hidupku Setelah itu Aku menjalankan manasi kumroh Dengan melakukan toaf dan sa'i Setelah selesai Malam itu aku tidak bisa tidur Aku merasakan sesak Dan gelisah di dadaku Seakan aku ditimpa gunung Yang hambat nafasku Seakan dosa-dosaku Selama menjadi insan film Dengan segala aktingnya Telah mencekik leherku Kemegahan dunia Hasil profesiku Yang selama ini kunikmati Seolah seperti kain melilitku Tiba-tiba Ayahku yang ikut tumroh bersamaku Menanyakan kepadaku Tentang kegelisahanku Lalu aku katakan kepadanya Aku ingin pergi ke masjidil haram sekarang Padahal saat itu telah larut maram Tidak biasa bagi wanita ke masjid Aku pun minta ditemani ayahku Sesampainya di haram Aku sholat tahiyyat masjid Setelah itu Aku melakukan toaf Di putaran pertama Allah memberikan kemudahan Kepadaku mencium hajar aswat Ketika itu doaku hanya satu Untukku Suami Anak-anakku Dan seluruh keluarga ku Agar diberikan kekuatan iman Tak terasa air mataku berkuris Terus mengalir Tiada putusnya Panjang putaran toaf Aku tak henti-hentinya Memanjatkan doa tadi Setelah selesai putaran yang ketujuh Aku sholat Dekat hajar aswat Dan menciumnya Aku juga sholat Dekat makon Ibrahim Selesai sholat Aku membaca surat Al-Fatihah Anehnya Al-Fatihah yang ku baca Begitu terasa lain dalam Hidhatiku Seakan-akan Aku belum pernah Membacanya selama hidupku Aku merasakan Keagungannya Tangisku semakin bertambah Dan perasaanku Bergoncang Di sela-sela tawaf tadi Seakan para malaikat Berada di sekeliling Kaabah Menungguku Aku belum pernah Merasakan keagungan Seperti ini dalam hidupku Kemudian Aku sholat lagi Dua rokaat Menjelang fajar Di hijur Ismail Setelah itu Ayahku memberi syarat Kepadaku Agar segera pindah Ketempat sholat Khusus wanita Saat sholat fajar Aku merasakan Diriku telah berubah Dan telah menjadi Manusia baru yang sempurna Beberapa jamaah wanita Bertanya kepadaku Apakah sekarang Engkau berhijab Wahai Uhtisham Dengan izin Allah Jawabku singkat Sejak saat itu Aku benar-benar Merasa telah berubah Bukan hanya Penampilanku Tapi juga suaraku Ketika berbicara Terasa berubah total Itulah yang terjadi Pada diriku Sepulangnya dari umroh Aku kembali ke Mesir Setelah itu Aku tidak pernah Melepas jilbabku Setelah enam tahun Aku dilanda keraguan Untuk merubah Gaya hidupku Aku hanya berdoa Kepada Allah Agar aku Suamiku Keluargaku Dan umat Islam Seluruhnya Mendapatkan Khusnul Khotimah Di akhir hidupnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton